Temuan adanya sejumlah retakan di tembok gedung parkir Pandanaran ini dijumpai Komisi C DPRD Kota Sumarang yang selasa siang melakukan perinjauan bangunan di jalan Pandanaran tersebut. Dari hasil pengamatan di lokasi, rombongan Komisi C yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi C Ruki Yanto menjumpai sejumlah retakan di tembok. Selain itu, jalur manuver mobil juga dinilai kurang nyaman. Untuk itulah kontraktor diminta dapat segera membenahinya. Ini supaya gedung dengan anggaran sekitar Rp77 miliar tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal. Komisi C juga meminta setelah difungsikan, nantinya jalan Pandanaran khususnya di depan pusat oleh-oleh dapat sepenuhnya bebas dari parkir. Kalau kita melihat dari secara umum, pembangunan ini sudah selesai 100 persen. Tapi memang ada beberapa bangunan kecil yang perlu dirawat, mumpung masih ada waktu 6 bulan ini, kita sudah menunjukkan kepada pelaksanaan proyeknya agar segera diperbaiki. Karena anggaran yang besar Rp77 miliar ini jangan sampai kesannya hilang begitu saja. Tapi saya sudah secara umum mengapresiasi pembangunan ini. Di antaranya apa? Jadi pada siang hari ini kami dari Komisi C sengaja untuk melihat dan mencermati kegiatan pembangunan yang ada di gedung parkir Pandanaran ini sekaligus merangkap untuk kantor DKK. Jadi secara keseluruhan kami sudah melihat dari lantai 1 sampai dengan lantai 11. Ini cukup bagus dan kami cukup bangga juga karena ini cukup inovasi ya, inovasi terhadap pembangunan kecil pasmara. Jadi saya kira ini patut diberi apresiasi. Iya, dengan adanya gedung parkir ini saya kira ini harus clear ya untuk Pandanaran, terutama untuk tempat-tempat wisatok leleh ini, saya kira ini harus clear sehingga tidak mengganggu harus lalu intas yang ada. Mengenai adanya sejumlah retakan tembok di gedung baru tersebut, Kepala Bidang Penataan dan Pemanfaatan Gedung Dinas Tata Ruang Kota Semarang Beta Marhen Rianto menjelaskan, akan segera ditangani pihak kontraktor, termasuk terkait jalur manuver nantinya akan dibenahi. Ini memang sudah 100% dan kalau pengadaran kekurangan itu nantikan masuk di perawatan dan ya kalau mungkin yang tadi letak-letak dan sebagainya itu akan diperawatan-perawatan terutama saja. Termasuk yang penyemprotan terkait dengan untuk manuver ini juga sudah dilakukan. Jadi ini kita harapkan juga masih tetap lantai Januari bisa dibilangkai. Muat sampai berapa mobil Pak Jumung? Ini kalau total 160-170an. Jadi kalau perlantainya lantai 1 dan lantai 2 itu untuk pusat semas. Lantai 3 itu sebagian parkir dan sebagian musyola dan sebagainya. Kemudian 4, 5, 6, 7 itu untuk parkir. 8, 9, 10 itu untuk kantor DKK. Sebelasnya tadi untuk rekan-rekan untuk kafe. Selain untuk parkir, gedung parkir Pandanaran nantinya juga akan dimanfaatkan untuk kantor Dinas Kesehatan Kota Sumarang dan Puskesmas. Tutup Carita melaporkan. Terima kasih. 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 Terima kasih.